Pemirsa jalan sepanjang 2,5 km lebar 3 meter penghubung desa Binangun Baru, Kecamatan Bantar Sari dengan timbul Sari Muara II, Kecamatan Kampung Laut rusak parah. Sejak tahun 90 hingga saat ini, jalan belum tersentuh pembangunan. Jalan tersebut baru masuk jalan Kabupaten tahun 2017. Warga Muara II, Desa Panikel Kampung Laut, keluhkan jalan lingkar timur Binangun Baru, jalan penghubung dari Binangun Baru, Desa Binangun, Kecamatan Bantar Sari menuju dusun timbul Sari dan dusun Muara II, Desa Panikel Kampung Laut rusak parah. Jalan Kabupaten sepanjang 2,5 km lebar 3 meter tersebut merupakan akses jalan satu-satunya. Jalan menuju kecamatan Kewunganten dan Sidarja. Jalan tersebut masuk menjadi jalan Kabupaten Baru pada tahun 2017. Namun, sejak dibangun tahun 1990 hingga saat ini, belum pernah tersentuh pembangunan. Kondisi jalan paral selain banyak lubang besar jika turun hujan, jalan bercampur lumpur dan sangat licin. Jalan rusak mempengaruhi perekonomian setempat. Harga sembilan bahan pokok di daerah tersebut lebih tinggi 2 hingga 3 ribu dari harga daerah lain. Menurut Kades Panikel Kampung Laut Sumario, pemerintah desa sudah mengajukan ke dinas PUPR Kabupaten. Namun, karena sedang pandemi COVID-19, hingga saat ini belum teralisasi. Demikian, Desa Panikel tahun 2022 rencananya mendapat bantuan dari provinsi sebesar 200 juta, sehingga jalan Binangun Baru, Timbul Sari, Muara II, Kampung Laut bisa diperbaiki. Dikarenakan keterbatasan anggaran, upaya yang telah dilakukan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa, Alhamdulillah untuk tahun kegiatan 2021 Panikel khususnya di ruas tersebut mendapatkan bantuan gubernur atau bantuan provinsi yaitu sebesar 200 juta. Dari Cilacapram, Yana Banyumas TV melaporkan.